Halo sahabat dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke selamat datang di channel Ane Nah di kesempatan kali ini teman-teman Ane mau berbagi tutorial yaitu cara menghapus file sampah yang ada di laptop atau pc kalian Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya teman-teman ya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara mengancam tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop Nah teman-teman untuk cara menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop kamu Langkah pertama kita buka menu windows ya teman-teman ya Kita buka menu start atau menu windowsnya teman-teman Jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman kemudian kita pilih menu yaitu run ya teman-teman ya Kita klik yang menu run ini teman-teman ya Nah jika sudah nampil menu run seperti ini teman-teman Kemudian untuk cara yang pertama menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop kamu Kamu ketikan disini yaitu prefek ya teman-teman ya yang ini ya teman-teman ya Oke kita ketikan disini yaitu prefek ya teman-teman Nah teman-teman jika sudah diketik prefek atau sudah ditulis prefek kemudian kita klik ok aja ya teman-teman ya Kemudian kita klik continue teman-teman Kita tunggu loadingnya ya teman-teman ya Nah teman-teman disini ini adalah file-file sampah yang ada di pc kamu atau laptop kamu teman-teman Untuk cara menghapusnya kita hapus semua aja ya teman-teman ya Karena ini adalah file sampah ya teman-teman ya Kita tandain aja semua teman-teman Nah jika sudah ditandai seperti ini kemudian kita langsung klik hapus aja ya teman-teman ya Karena ini file sampah teman-teman Kita klik hapus Oke wah ada banyak sekali teman-teman ya Nah teman-teman ini cara yang pertama ya teman-teman ya Cara yang kedua teman-teman ya untuk menghapus file sampah yang kedua teman-teman Kita pergi lagi ke menu windows ya teman-teman ya Kemudian kita pergi lagi ke menu run teman-teman Kemudian disini teman-teman ya Langkah yang kedua itu kita ketikkan %10% teman-teman ya yang ini teman-teman Nah teman-teman jika sudah diketik %10% Kemudian langsung aja kita klik ok teman-teman Nah baik teman-teman ini dia file sampahnya ya teman-teman ya Ini adalah file sampah kemudian langsung saja kita hapus ya teman-teman ya Seperti tadi teman-teman kita tandai semua Kita tandai semua saja file sampahnya teman-teman Menghapus langsung ya teman-teman ya Oke kita langsung hapus saja file sampahnya teman-teman Nah teman-teman file sampahnya sudah terhapus ya teman-teman Nah ini dia untuk cara yang kedua ya teman-teman ya Untuk cara yang selanjutnya atau caranya yang ketiga yaitu kita klik menu start lagi ya teman-teman ya Atau menu windowsnya teman-teman Kemudian kita pergi ke menu run lagi ya teman-teman Kemudian jika sudah nampil menu runnya kita ketikkan disini yaitu teman-teman ya Beda yang beda ya teman-teman ya Yang tadi itu persen tem persen ya teman-teman ya Kalau yang ini tem Nah teman-teman jika sudah diketik tem Kemudian kita klik oke aja teman-teman ya Nah disini kemudian kita tandai aja ya semuanya teman-teman ya Karena ini adalah file sampah ya teman-teman Oke kemudian langkah selanjutnya kita hapus saja teman-teman ya Oke kita skip ya Try again ya teman-teman jangan di skip Try again jika tidak bisa dihapus kemudian kita klik skip aja ya teman-teman Oke kita ini tidak bisa dihapus ya Mungkin ini file bawaan sistem ya teman-teman ya Kita skip aja teman-teman Oke teman-teman Nah teman-teman untuk cara yang selanjutnya teman-teman Untuk cara menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop kamu Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke menu yaitu reskel bin teman-teman ya Yang ini ya teman-teman ya Kita klik aja teman-teman Nah ini dia file-file yang sudah kamu hapus tadi teman-teman File-file sampah yang sudah kamu hapus tadi teman-teman Bagi teman-teman ini dia file-file yang tadi kamu hapus ya teman-teman ya Kamu harus menghapusnya lagi di reskel bin teman-teman Nah teman-teman langsung aja kita tandai semua saja teman-teman ya Karena ini file sampah yang tadi sudah kita hapus Namun file sampah yang tersebut teman-teman belum 100% terhapus teman-teman File sampah yang tadi yang sudah kita hapus itu masuk ke folder reskel bin teman-teman Belum terhapus sepenuhnya teman-teman Nah disini untuk menghapus permanen teman-teman ya di reskel bin ini teman-teman Kita tandai saja semua teman-teman ya untuk menghapusnya Kemudian jika sudah ditandai seperti ini teman-teman Kita langsung hapus saja teman-teman ya Karena ini tidak penting teman-teman Kemudian langsung saja kita klik yes aja teman-teman Untuk menghapus file tersebut teman-teman Kita tunggu ya teman-teman ya Karena ini file-nya agak besar juga ini banyak banget Ini 75% Oke 90% Dan 100% berhasil teman-teman Nah teman-teman itu dia teman-teman ya Cara menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop kamu teman-teman Nah teman-teman Bagi kamu yang baru-baru hubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Nah teman-teman Dan semoga video tutorial kali ini Atau cara-cara kali ini Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua teman-teman ya Dan jangan lupa untuk share-share juga ya video ini ke teman-teman kamu Ke media sosial Ke mana saja lah Yang penting di share ya teman-teman Agar teman-teman kamu tahu juga Apa yang kamu tahu teman-teman Nah teman-teman Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial berikutnya Baik teman-teman Untuk video yang menarik lainnya Kamu bisa di cek di channel tutorial teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton